Selama ini judi online sulit diberantas, diduga karena ada pihak-pihak yang berupaya melindunginya. Dan kini terungkap ada pegawai Komdiji yang harusnya memblokir situs judi online ternyata justru menjaga atau membina situs judi online. Dengan terungkapnya kasus ini, akankah judi online bisa diberantas-tuntas? Kita ulas masalah ini bersama dengan Pakar Keamanan Siber, Pratama Persada, juga Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Wibawa Satria. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Friska, Mas Pratama. Saya ke Mas Hariko dulu, setelah ini terungkap apa bersih-bersih yang harus dilakukan oleh Komdiji? Apakah Pak Presiden Prabowo juga memantau langsung dan memerintahkan menterinya untuk hal ini? Ya, terima kasih Mbak Friska, Mas Pratama, senior saya, kemudian Pak Yusuf. Pak Presiden kita, Pak Prabowo sudah menegaskan, tidak ada satupun pejabat yang kebal. Pak Prabowo sudah menyampaikan, tidak ada satupun pejabat yang kebal. Kemudian Pak Presiden Prabowo juga sudah bicara, dari hati ke hati kepada seluruh pejabat, bahwa penyebab utama korupsi dan penyalahgunaan jabatan ini adalah keserakahan. Jadi, Bapak Presiden Prabowo benar-benar ingin menyelamatkan seluruh anak-anak Indonesia ini dari ancaman judi online dan narkoba. Termasuk anak kita, termasuk anak saya, termasuk anak ibu bapak yang ada di rumah. Oleh karena itu, sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia, Pak Prabowo bertanggung jawab ya, menjaga anak-anak Indonesia ini, karena mereka ini masa depan Indonesia. Dan kami sudah tegaskan, ini sudah ada di misi Pak Prabowo, di hasta cita nomor 7, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Jadi, ada perintah langsung dari Pak Prabowo untuk memberantas judi online ini salah satunya, Pak Yusuf. Nah, ini bagaimana polisi bisa mengembangkan kasus judi online yang kita tahu ini bertahun-tahun, tapi toh juga tidak bisa diberantas sampai ke akar, karena tadi ada banyak yang melindungi bahkan bisa jadi sindikat. Ya, ini kan yang lalu telah dibentuk oleh Presiden sebetulnya, ada Satgas pemberantasan judi online, dan itu Polri bagian dari Satgas itu dalam pantauan komponen sebagai pengawas mereka bekerja. Selanjutnya oleh Presiden Prabowo, ini merupakan satu perintah dan arahan yang tegak, agar judi online itu diberantas. Jadi tentu apa yang dilakukan oleh kepolisian ini patut kita apresiasi. Yang kedua, karena kan sifat Satgas ini kan pemberantasan judi online ini komprehensif. Terkait dengan yang pada saat ini sedang ditindak di Kementerian Komunikasi dan Digital ini, adalah pihak yang memiliki kewenangan. Di dalam pemberantasan judi online itu yang memblokir. Polri tidak punya kewenangan untuk memblokir. Oleh karena itu, ini satu langkah yang sangat tepat, yang patut kita apresiasi, bahwa satu lembaga yang diberikan kewenangan, ternyata ada penyalahgunaan. Dan ini bagian dari sifat Satgas itu, pemberantasan judi online itu memang harus komprehensif. Hanya kepolisian bertugas di bidang pendegakan hukumnya. Karena itu, ini terus kita dorong, atau tidak berhenti hanya sampai di sini. Itu yang paling penting. Jangan sampai berhenti sampai di sini. Nah, untuk melanjutkan ini Mas Pratama, bagaimana untuk membongkar, satu membongkar sindikatnya, berikutnya jangan ada yang nakal lagi, yang melindungi pemberantasan judi online ini. Kalau dilihatkan ini bahkan regulator yang ada di sana, yang harus bertanggung jawab, tapi jadi oknum. Ya, inilah yang namanya, kalau wasit jadi pemainnya kayak gini juga. Wasit ikut jadi main gitu. Akhirnya jadi gampang mereka-merekayasa begitu. Sehingga kejahatannya bisa tetap berlangsung. Jadi, Bu Menteri saya pikir bagus sekali. Nggak ada excuse gitu, siapapun anak buahnya gitu, nggak ada lindung-lindungan untuk memberantas ini. Dan saya pikir ya, kalau kita lihat, ini kalau misalkan 5.000 situs yang dikelola sama dia, 4.000-nya kemudian di blokir, 1.000-nya enggak, 20% itu berarti tuh. Jadi kemarin kalau ada 3,7 juta website yang di blokir oleh Kominfo, 20%-nya itu, hampir 700 ribu berarti yang dipelihara gitu. Kalau kita hitung-hitungan kasar ya. Artinya, artinya apa namanya, memang ini judi online, nggak akan bisa diberantas, kalau saya bilang nggak ada niat gitu. Kalau secara teknologi, sering mengatakan di mana-mana. Gampang secara teknologi, blokir itu gampang. Kita tahu server utamanya yang diperlukan untuk permainan juga gampang. Kita tahu rekening, apa bang yang digunakan untuk penampungan itu juga gampang. Bahkan PPATK sudah memiliki data by name, by address gitu, perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk penampungan uang-uang judi online ini gitu. Dan data ini diberikan kepada tim Satgas bidang penindakan gitu. Oke, jadi artinya harus ada menser ya, harus ada niatnya untuk memberantas ini. Oke, ada niatnya. Berikutnya sistemnya how gitu mas. Sistemnya bagaimana? Ya gini, kalau permainan judi online ini yang menjadi masalah utama adalah kenapa? Masalahnya orang masih bisa main judi gitu. Kalau orang nggak bisa main judi, dia nggak akan deposit. Kalau orang nggak deposit, dia nggak akan ngeluarin duit. Nah, apa namanya, bisanya masyarakat kita main judi, itu diakibatkan karena emang dipelihara gitu. Emang judi online ini dipelihara gitu, oleh oknum-oknum tertentu, sehingga apa? Sehingga memang nggak diblokir. Jadi sampai sekarang pun orang juga masih bisa main, Mbak. Artinya, niat untuk memberantas judi online di Indonesia ini memang belum ada. Makanya Pak Prabowo ini, saya pikir top banget ini gitu, apa namanya, perintahkan kepada anak buahnya untuk langsung bertindak. Nah, yang jadi masalah adalah, ini anak buahnya nanti gitu, bener-bener mau bertindak 100% apa nggak gitu. Buktinya sekarang kita masih ada, orang masih bisa main. Orang masih menawarkan 7% gitu. Nah, Mas Hariko, gimana dong untuk tadi, yang di-challenge kan goodwill-nya. Kalau niatnya ada, harusnya bisa diberantas, karena kamu udah dideteksi, sudah tahu sindikatnya, dimana saja. Ya, terima kasih Mbak Friska. Komitmen dan niat dari Presiden Prabowo untuk memberantas judi online dan nakoba, sudah sangat tegas disampaikan. Sekali lagi, kami ulangi pernyataan dari Pak Prabowo. Tidak ada satupun pejabat yang kebal, dari pusat sampai daerah. Karena Pak Prabowo tidak ingin anak-anak Indonesia ini, nanti di tahun 2045, justru menjadi generasi yang gagal. Karena program-program Pak Prabowo, dari makan bergizi gratis, kemudian bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita, renovasi sekolah, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, intinya ini penguatan sumber daya manusia. Bagaimana mungkin sumber daya manusia ini akan menjadi kuat, kalau otak anak-anak kita ini sudah teracuni oleh narkoba dan judi online. Jadi itu perintah langsung. Dan kita sudah sama-sama melihat ya, ini perlu juga kita sama-sama mengetahui, hari ini ada 4 juta orang yang bermain judi online. Kemudian 80 ribu dari itu adalah anak usia di bawah 10 tahun. Dan yang berusia 10 sampai 30 tahun, itu sekitar 1 juta remaja yang bermain judi online. Jadi datanya ini kan sebegitu banyak, jadi tadi komitmennya sudah ditegaskan oleh Pak Presiden begitu ya, Mas Hariko? Sudah ditegaskan kemarin, sehingga kemarin penting sekali apa yang diadakan di Magelang itu, itu adalah penguatan komitmen bahwa semua kita berjuang untuk kepentingan nasional di Indonesia. Oke, terakhir Mas Yusuf, bagaimana untuk menjaminkan, bagaimana untuk mengawasi komitmen penegak hukum untuk memberatasi ini, singkat saja? Ya, politik kalau sudah jelas, ada Satgas Pemberatasan Judi Online sebelumnya, dan saat ini ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo, kami sebagai pengawas kepolisian, mendorong agar polisi, polri, tegak lurus kepada perintah dan arahan Presiden untuk memberatasi judi online itu, dan tidak hanya berhenti sampai disini, hanya ini strategis, karena pihak yang punya kewenangan memblokir, menyalahgunakan kewenangan itu, ini sangat strategis. Tentu tidak hanya sampai disini, ini kami dorong terus. Harus diberantas sampai tuntas, harus ada goodwill dan political will yang tadi sudah dijaminkan. Ini cuma croco-croco saja kalau menurut saya ini. Ini hanya croco-nya saja. Yang gede-gedenya ini masih belum kena. Harus sampai yang gede-gedenya tadi itu ya diberantas, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pratama. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih juga Pak Sariqos. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.